Intro Sarah, belajar kelompok yuk! Hah? Belajar kelompok? Siap kak! Banyak hal yang terjadi dalam setiap persahabatan. Namun, ceritaku kali ini sangat menyenangkan. Aku akan mengajak Sarah dan teman-teman lainnya untuk belajar kelompok. Aku bahagia dan bersyukur karena memiliki banyak teman. Sarah, kenapa aku menghubungi Sarah paling awal? Karena dia yang paling semangat saat diajak belajar kelompok. Walaupun banyak yang bilang dia itu sombong. Tapi, tanpa Sarah terasa ada yang kurang. Bul, kamu ingat nggak sama Budi? Budi? Budi yang mana, Nuk? Itu, teman sekolah kita dulu. Yang orangnya julun, rambutnya belah tengah. Oh iya, ingat. Yang pernah BAB di celana itu kan, Nuk? Iya, itu, Bol. Budi. Ya Allah, kalau ingat itu, Nuk. Terus, kalau nggak salah, pas hari Senin, upacara, dia datang terakhir pakai baju pramuka lagi. Habis itu, dia dihukum berhormat bendera. Di tengah lapangan, panas-panasan, sampai kita semua udah pulang. Guru-guru pun juga udah pulang. Sekolahnya kosong. Budinya masih di situ. Nangis lagi. Ntar, Bol. Aku lupa. Setelah itu, Budi gimana ya, Bol? Dia langsung pulang. Nangis sepanjang jalan. Sampai rumah, Nuk. Terus, Bapaknya gimana? Bapaknya juga ikut nangis, Nuk. Jukiki, say, kercha. Sampai jumpa Assalamualaikum Itu suara Inam Waalaikumsalam Nom, ayo masuk Duduk situ dulu ya Aku mau siap-siap Iya kak Nah, kalau yang ini namanya Inam Dia dari desa Anaknya baik, lucu Kalau denger dia ngomong Bawaannya pengen ketawa dah Bedoknya itu loh Yang lain belum dateng nam? Belum kak Tadi sih aku ketemu Sarah Katanya udah siap Tapi kok belum dateng ya? Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ya, itu Sarah Kok yang dateng cuma Inam? Yang lain pada kemana kak? Sarah, udah sini duduk Ayo belajar Iya Sebenarnya aku berharap semua bisa datang Tapi yang dateng cuma Inam sama Sarah Gak apa-apa lah Gak terasa ya, Pak Sekarang Dinda udah besar Dulu Waktu Dinda usia lima bulan Kita ajak dia nyebrang dari Lampung ke ibu kota Saat di kapal Dia nangis gak berhenti Lalu ada bapak-bapak yang kasih tau Suruh ambil oli dari ban mobil Untuk dioleskan kekening Dinda Sangking paniknya Papa langsung ngikutin apa kata bapak itu Eh, ternyata Dinda diem beneran Tapi habis itu Papa diompok oli sama Dinda Itu kan karena mama lupa Gak bawa pampers Sekarang kita ganti pelajaran bahasa Inggris ya Maaf Sarah, Inam Bawa jajanan gak? Gak jadi Kak Dinda Udahan yuk Belajar kelompoknya Kita main game aja Loh Kau udahan toh Kan belum selesai Tenang Nem Kita lanjut aja besok Tapi kan Besok ada sekolah online Sarah Gak apa-apa kak Asik lho main game Kamu tuh gak usah ngajak yang aneh-aneh toh Sarah Kamu kenapa sih Nam? Bilang aja kalo HP kamu lemot buat main game Iya kan? Iya iya HP ku emang jelek Gak kayak HP mu Emang kenyataannya gitu kan? Kamu gak mampu beli HP bagus kayak aku Dari dulu Sarah sama Inam Ada aja Kadang akur Kadang berantem HP ku emang jelek Gak sebagus punya Sarah Ya Allah Semoga suatu saat Inam bisa jadi orang sukses Biar bisa beli HP bagus kayak Sarah Amin Ibu Bapak Inam janji Suatu saat Inam akan cari kalian Inam Kamu ngapain? Gak apa-apa Om Om Pernah disakitin sama sahabat gak? Pernah Kok kamu nanya-nya gitu Nem? Gak apa-apa Om Yaudah jangan difikirin Dalam persahabatan memang seperti itu Ada suka ada duka Kita harus nikmatin Semangat Nem Kak Dinda Iya halo Kak Nem kamu sekarang kesini ya Iya Kak Oke Gak pake lama ya Ayo Nem kita main Ayo Sahabat bukan tentang siapa yang telah lama kamu kenal Namun sahabat adalah yang selalu ada dan selalu menemani saat sedih, senang, dan bahagia Walau terkadang menyebalkan, tapi sangat dirindukan bila tak ada Love you sahabat Dinda Loh kok udah Yaudah HPnya juga jelek Eh Yuk kita udahan belajarnya Atau main HP aja Ayo game Gampang Nem Kita lanjut aja bis Gekikis Gekikis 장이 gerny Url saking paniknya papa langsung ngikutin apa kata bapak itu itu kan karena mama lupa nggak bawa pampers aku terus udah lu distinctive lu 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 sub indo by broth3rmax